Sekitar 60-an roda 2 berhasil diamankan oleh petugas kepolisian di Mapolres Banyuwangi. Seluruh kendaraan bermotor hasil razia tersebut diparkir di depan ruangan Subakumas dan Common Center Polres Banyuwangi. KBU Satlantas Polres Banyuwangi itu Daliono mengatakan, sanksi tersebut merupakan efek jera kepada anak-anak yang sering trek-trekan di waktu malam. Tujuannya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti halnya kecelakaan hingga luka para atau meninggal dunia. Meski demikian, menurutnya para pelanggar dapat mengambil kendaraannya dengan syarat membawa STNK dan BPKB plus suku cadang aslinya untuk dipasang. Sedangkan bagi roda 2 yang tidak ada surat kelengkapannya akan disita sebagai barang bukti sebab ada indikasi motor itu hasil kejahatan. Pada saat ini, tren anak-anak kecelakaan lantas melibatkan kendaraan roda 2 hingga sampai fatal meninggal dunia. Dengan antisipasi agar supaya kejadian lakar lantas di wilayah Banyuwangi menurun Polres Banyuwangi saat lantas melakukan kegiatan serentak operasi dengan sasaran sepeda motor di malam hari khusus malam minggu. Protab malam minggu serentak Polres Banyuwangi selama operasi Semeru patuh 2018 melakukan kegiatan. Untuk pelanggarannya, ini pertama adalah kendaraan-kendaraan pada saat dikena jaring operasi tidak dilengkapi dengan surat-surat pertama. Yang kedua, kendaraan yang digunakan ini dalam kondisi tidak standar atau predelan. Dan yang ketiga, sasaran nakotbrung. Sementara kendaraan kami amankan di halaman MAPOLRES Banyuwangi dengan maksud dan tujuannya untuk diadakan pembinaan kepada yang bersantukan. Dan yang paling utama adalah memberikan efek jera kepada anak-anak yang sering melaksanakan kegiatan trek-trekan malam. Sekedar diketahui jumlah roda dua yang terjaring razia operasi patuh Semeru 2018, pada Sabtu 27 April 2018 malam ada sekitar 150-an unit. Jumlah tersebut merupakan akumulasi antara kendaraan yang diamankan di sejumlah MAPOLSEK serta MAPOLRES Banyuwangi. Razia ini akan terus berlangsung hingga awal Mei 2018 mendatang. Alfian Firdaus melaporkan.